Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya sengaja menyebarkan informasi kepada sahabatku semuanya terkait ya kunjungan para ulama ya kunjungan para ulama untuk Oh ya Hai rencana untuk menjunguh Habib Rizik Syihab nah sudah kita ketahui semua bahwa saat ini imam besar Habib Rizik Syihab masih di dalam tahanan namun dari yang kita lihat video ya bahwa kunjungan atau para ulama yang berkunjung membesur Habib Rizik Syihab tidak pernah berhenti inilah artinya bahwa sebagian besar para ulama di negeri ini ya sangat ingin bertemu dengan Habib Rizik Syihab karena di penjara nah saya pernah membaca ya keinginan Habib Rizik Syihab untuk menyatukan berbagai perbedaan di kalangan Islam ya yang berbeda dalam Islam bersatu atas nama umat jadi itu ajakan dan itu pernah ada dalam desertasi beliau yaitu silakan boleh berbeda boleh berbeda dalam hal-hal yang sunnah dan sebagainya tetapi harus tetap mau bersatu ya kalau kita lihat ini kan dari berbagai masab ya ada yang masab ini ada beberapa kalangan perbedaan yang hal-hal yang tidak yang tidak merusak persatuan sebenarnya seperti itu nah sepertinya apa yang diinginkan oleh Habib Rizik Syihab ini mulai membuahkan hasil yaitu di mana ya para tokoh-tokoh agama khususnya para ulama-ulama Islam mungkin yang berbeda di dalam ada beberapa perbedaan ini mulai bersatu ya dengan satu tujuan yaitu umat bersatu dan disini kita diperlihatkan memang satu kepada diri Habib Rizik Syihab disini nampak ya kewaliannya dan itu sudah banyak yang berbicara seperti itu bahwa sudah nampak kewaliannya Habib Rizik Syihab dan perlu kita ketahui bersama saudara-saudaraku kalau khususnya yang umat muslim ya karena saya juga senang membaca sejarah-sejarah kisah-kisah dalam Islam seperti Imam Shafi'i Imam Shafi'i ini pernah di penjara karena ada sedikit bertentangan dengan penguasa saat itu ya ada Imam Malik ini masyarakat ini semua nih ada Imam Hanafi ada Imam Hanbali yang sekarang ini kalau kita kenal sebagai yang memiliki masak ya pengikut-pengikut nah kita contoh di Indonesia yang besar ya kalau kita lihat kalau tidak salah nih untuk NU misalnya ya yang memegang Al-Hisunnah wal-jama'ah juga ya kan sama dengan Muhammadiyah tapi disini kita melihat kita bisa melihat bagaimana masabnya adalah Imam Shafi'i nah itu ya itu dari NU sebagai Ahli Sunnah wal-jama'ah Muhammadiyah juga Ahli Sunnah wal-jama'ah yang saya tahu tetapi Muhammadiyah menggunakan masab ya berkiblah kepada masabnya Imam Hanafi ya kalau tidak salah Imam Hanafi nah Imam-imam yang dijadikan sebagai rujukan ini yang ada kitab-kitabnya masabnya ini adalah ulama-ulama yang dimasahnya juga mendapat pernah ya pernah di penjara kawan gitu loh jadi pernah di penjara di masa di masa kini ada Habib Rujik Syihab di masa kini ada Imam Besar Habib Rujik Syihab dan saya monitor bahwa selama beliau di Arab Saudi beberapa tahun itu menulis banyak buku-buku yang kelak itu akan menjadi rujukan bagi yang mengikuti Habib Rujik Syihab dan itu juga ahli sunnah wal jamaah karena semua satu sumber ya Muhammad dia juga alai sunnah wal jamaah nah nanti buku-buku inilah yang kelak akan menjadi kitab-kitabnya jadi banyak beliau menulis buku yang tentunya itu semua adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis nah cuma mungkin beliau ada sedikit menjabarkan yang sekiranya umat belum paham jadi bisa jadi 10-100 tahun yang akan datang ya paling tidak 100 tahun yang akan datang dan seterusnya ini akan menjadi sejarah akan menjadi sejarah oleh generasi yang akan datang khususnya di umat islam nah kita doakan saja kawan semoga Habib Rujik siap dalam kodang sehat walafiat dan terus beliau bisa menuliskan ya sesuatu dalam sebuah kertas yang kelak itu menjadi menunjukkan khususnya yang terkait masalah kecinta kalau saya lebih kepada kecintaan tanah air yang terkait masalah persatuan persaderaan ya kan syukur-syukur itu juga membahas masalah viki ya kan karena sekarang ini masih banyak yang saudara kita yang mempertentangkan terkait viki atau pemahaman kita doakan juga ulama-ulama kita yang menjunguk Habib Rujik siap juga semoga dalam kodang sehat walafiat ya kan demikian kawan tetap semangat salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka